PAPRINSIP ORGANIK TEKNOLOGI PERTANIAN Saya sering mendorong orang untuk tidak membaca buku-buku pertanian dan bahkan tidak banyak mendidik tentang ini. Lalu bagaimana kita bisa mempelajarinya? Teknologi pertanian? Jangan khawatir tentang itu. Saya akan memberi Anda solusi yang sangat sederhana. Saya sering mengatakan bahwa teknologi pertanian itu seperti permen karet di mulut kita. Jika busi Anda lemah, gigi Anda akan bergoyang dengan bebas. Jika persepsi tentang teknologi pertanian lemah, maka evaluasi objektif dari berbagai ahli teknologi tidak dapat dilakukan. Jadi, semakin banyak pendidikan teknologi pertanian yang Anda dapatkan. Pertanian yang lebih kompleks dan sulit terasa. Jadi jika Anda terus menerapkan teknologi tanpa subjektifitas diri. Menggunakan berbagai macam teknologi akan selalu membawa kegagalan dan kebingungan pada akhirnya. Jadi, setelah 40-50 tahun bertani. Katakan pada malam kematian petani. Putra bertanya kepada petani bagaimana cara bertani. Tapi di kepala petani tidak ada jawaban selain hanya kebingungan tentang bertani setelahnya menerapkan berbagai teknologi tanpa mengetahui apa yang dia lakukan. Lalu petani apa yang akan menjawab sebelum kematiannya? Pergi begitu saja. Ini karena dia telah menjadi petani seumur hidupnya tetapi juga dia telah tertipu oleh ini profesional dan ahli sepanjang hidupnya. Jika Anda tidak memiliki kesadaran akan fondasi yang kuat dari teknologi pertanian kita. Anda akan bingung sampai hari kematian. Jadi mulai sekarang, aku akan memberitahumu bagaimana mempelajari teknologi pertanian sangat mudah. Pertama, ini adalah kata yang diucapkan oleh Konfusius 2.500 tahun yang lalu. Buk Jayaon. Apa artinya? Itu berarti mempelajari kehidupan melalui alam. Dan kepada petani? Artinya jika bingung saat bertani maka tanyakan saja pada alam. Alam telah terjadi bertani selama puluhan juta tahun sebelum kita. Lalu apa perbedaan cara bertani secara alami dengan cara bercocok tanah manusia? Dan perbedaannya adalah kita hanya bertani yang menguntungkan kita. Apakah saya benar? Jangan mencoba mencari jawaban. Dari para ahli atau dari buku. Tetapi tanyakan semua pertanyaan tentang pertanian langsung dari alam. Dan menyebut alam seperti temanmu. Hai. Hai. Dan begini caramu. Sebut alam seperti seorang teman. Lalu tanyakan alam satu per satu. Tanyakan kepada alam tentang kegagalan panen tunggal karena hanya satu tanaman yang ditanam di. Tanaman tanah secara bertahap akan menghasilkan lebih sedikit. Dan bertani menjadi perjuangan. Jadi Anda akan mendekati seorang pakar untuk menanyakan mengapa ini terjadi di lahan Anda. Dan mereka kebanyakan akan menemukan rotasi tanaman sebagai solusi. Tetapi kami tidak punya pilihan selain menanam tanaman yang sama. Namun. Mari kita tanyakan alam secara langsung. Ajukan pertanyaan tentang kegagalan panen tunggal. Ulangi setelah saya. Hai. Alam, tidakkah Anda mengalami kegagalan panen tunggal? Dan alam menjawab saya bahwa tidak ada gagal panen tunggal. Jadi saya bertanya lagi. Hei, alam. Lalu apakah Anda melakukan rotasi kor? Ketika saya bertanya. Alam menjawab bahwa mereka tidak merotasi tetapi melakukan penanaman tunggal. Dan saya terkejut dengan jawaban alam. Iya. Tidak ada rotasi tanaman di alam. Yang mengherankan juga tidak ada kegagalan panen tunggal di alam. Ini adalah teknologi yang kita semua perlu pelajari. Jadi bapak ibu sekalian. Apa prinsip bertani alam ini? Gambar yang akan saya jelaskan ini sangat penting. Di alam. Akankah akar tanaman secara selektif menyerap nutrisi atau menyerap apapun tanpa syarat? Seperti bagaimana anjing dan kucing memiliki preferensi makanan yang berbeda. Setiap tanaman juga memiliki pola makan yang berbeda. Seperti tanaman itu secara selektif menyedot nutrisi yang mereka butuhkan dari tanah. Jadi seperti yang saya katakan. Lapisan atas tanah adalah unsur hara. Ekstrak yang dioptimalkan untuk kebutuhan tanaman. Bukan? Jadi di alam. Semua daun yang merupakan ekstrak nutrisi menumpuk di tanah pada musim gugur. Satu tahun. Lima tahun. Sepuluh tahun. Tiga puluh tahun. Lima puluh tahun. Jadi apa jenis perubahan yang dilakukan tanaman tunggal di tanah? Keseimbangan nutrisi di tanah di bawahnya dioptimalkan untuk tanaman. Apa kamu setuju? Sehingga sebagai keseimbangan gizi. Tanah dioptimalkan untuk tanaman. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Jika pohon yang ada di alam tidak bergerak dan jika tidak ada perang dan api. Pohon itu akan memiliki hidup yang kekal. Namun. Hampir semua ahli pertanian mengajari petani untuk membuang semua daun. Dan mereka mengajari para petani untuk memperlakukan ekstrak nutrisi ini sebagai virus dan penyakit gagal. Baik. Jadi pilihan apa yang harus kamu buat? Anda harus menghapus semua keterampilan yang telah Anda pelajari sejauh ini. Hanya bertani bersama dengan alam dan kebijaksanaannya. Jadi untuk mengikuti alam. Itu wajib untuk meletakkan semua daun. Dan batangnya kembali ke tanah. Memasukkan residu kembali ke dalam tanah memungkinkan untuk membangun basis nutrisi yang baik untuk hasil panen yang tinggi. Jadi mengapa kita harus membakar dan menghancurkan sisa tanaman yang merupakan ekstrak hara? Jika Anda menghilangkan residu. Maka tanaman akan menjadi lemah. Dan Anda membutuhkan lebih banyak pupuk. Mendukung nutrisi dan lebih banyak pesticida untuk pengendalian hama. Berhenti memikirkan teknologi lain. Ambil saja jalan berani dari pertanian alami. Percaya pada alam dan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah. Selain itu. Jika menurut Anda ada kekurangan nutrisi maka tambahkan beberapa mineral dan nutrisi lain. Mari kita bahas kebingungan ini dengan alam untuk pertanian sejati. Kedua. Sekarang saya akan bertanya kepada alam tentang mikroorganisme. Sekarang. Mereka mengajarkan bahwa petani harus menggunakan mikroorganisme untuk menyuburkan tanah setelah bertani. Bahkan pusat teknologi pertanian dapat memberikan beberapa mikroba gratis. Dan para ahli merekomendasikan M, efektive mikroorganis, dari Jepang. Dokter dan profesor dari beberapa perusahaan lain merekomendasikan mikroba mereka sendiri. Lagi. Itu menjadi kebingungan lain di kepala Anda. Seperti yang saya katakan. Saat Anda bingung mikroba mana yang harus digunakan. Tanyakan saja pada alam tentang masalah ini. Panggil dia dengan keras. Hei. Hei. Alam. Apakah kamu menggunakan mikroba? Saya bertanya dan alam menjawab. Ambil saja. Dan aku berkata apa? Lalu aku bertanya lagi pada alam. Apa yang harus saya ambil dari alam? Jadi mari kita lihat tanah di pegunungan atau hutan yang terdekat dengan pertanian Anda. Di musim gugur. Daun gugur dan mikroba memecahnya. Meninggalkan tanah lunak di bawah daun. Alam berkata. Ambil tanah jamur daun ini di bawah. Pertanian organik bukanlah konsep baru bagi dunia ini. Sejak zaman dinasti Chosun. Semenanjung Korea memiliki sejarah 5.000 tahun melakukan pertanian organik. Pertanian organik bukanlah hal baru sama sekali. Selama 5.000 tahun, ahli mikrobiologi tidak pernah menjual mikroba. Semua orang mengandalkan solusi sederhana ini. Bisikan alam. Ambil dan gunakan. Tolong ulangi setelah saya. Ambil dan gunakan. Satu jam lagi saya akan mengajari Anda cara memanfaatkan tanah jamur daun untuk membudidayakan mikroorganisme. Pemanfaatan tanah jamur daun adalah teknologi kunci untuk hasil tinggi. Lanjut. Saya akan bertanya pada alam tentang kesuburan. Keterampilan bertani tidaklah rumit. Itu sederhana. Dan ini pasti menjadi pertanyaan seumur hidup yang belum terpecahkan. Angkat tanganmu. Jika Anda tahu tentang kesuburan. Kesuburan adalah bagian terpenting dari teknik pertanian. Bagaimana Anda mendekati masalah ini? Sebagai rumor menyebar dedak padi itu. Bekerja dengan baik. Jadi kami terus menanam. Dedak padi setiap tahun ke dalam tanah tempat tomat tumbuh. Dan ide ini telah menjadi salah satu tren paling umum di kalangan petani. Peningkatan jumlah dedak padi ke dalam tanah secara bertahap menyebabkan kegagalan dalam pertanian. Dan Anda mungkin bertanya-tanya. Itulah mengapa kita bisa bertani dengan sukses ketika kita sudah menambahkan dedak padi berkualitas baik? Dan biarkan aku memberi tahumu. Itu karena keseimbangan nutrisi tanah tomat telah berubah sesuai dengan pertanian padi. Ini adalah situasi yang tidak masuk akal. Dan juga tentang kue minyak perila. Jika Anda memasukkan terlalu banyak. Ladang mentimun? Kesuburan tanah ketimun akan lebih optimal untuk perila. Lewat sini. Para petani lebih bingung karena godaan para ahli. Karena alasan inilah seluruh teknologi menjadi kacau balau. Tolong jangan serahkan keterampilan bertani pada ahlinya. Cukup berjalan di jalur pertanian hanya dengan bertanya langsung ke alam. Tolong ulangi setelah saya. Ketika Anda bertanya pada alam tentang jawaban kesuburan. Alam menjelaskan kepada Anda dengan sangat mudah dan sederhana. Dan untuk mengamati bagaimana kesuburan tanah terbentuk. Tunggu saja di bawah pohon dan lihat bagaimana alam memprosesnya. Daun-daun berguguran musim gugur. Dan rumput tumbuh dan jatuh. Tanah. Kami hanya belajar bagaimana mengambil kompos dari luar untuk dimasukkan ke dalam tanah. Tapi kita dapat mengamati bahwa alam 100% mandiri. Tanpa tergantung pada kompos yang dibeli dari toko. Jika Anda melihat prinsip pembentukan. Kesuburan alam. Sisa tanaman. Rumput. Mineral tanah terurai menjadi. Mikroorganisme mengisi ulang mineral. Tiga langkah sederhana ini diulangi. Kesuburan tanah lengkap dioptimalkan untuk pohon setiap tahun. Apakah ini cukup jelas untuk kalian semua? Lalu alam bertanya kembali padamu. Mengapa Anda begitu tertarik dengan kesuburan tanah? Jadi saya jawab, saya tertarik dengan hasil yang tinggi. Dan kadar gula tinggi. Dan alam membalas saya dengan berkata. Maka jangan membaca terlalu banyak buku. Jangan mencoba mempelajari keterampilan pertanian melalui buku. Tolong ikuti cara saya bertani sebelum bertanya pada seseorang. Cara saya adalah teknik terbaik untuk hasil tinggi dan rasa manis. Jadi mengapa Anda tidak melakukannya di atas dasar itu? Apakah ini terdengar tidak masuk akal bagi kalian semua? Apa yang saya rasakan saat bertani organik selama 31 tahun? Bahwa keterampilan bertani mudah dimengerti dengan akal sehat yang sederhana bahkan untuk seorang anak. Bertani bukanlah hal yang perlu dipelajari. Apa yang telah Anda pelajari menyebabkan masalah Anda? Silahkan. Ulangi setelah saya. Ambil dan gunakan. Ikuti aku. Wow. Begitu mudah. Jadi sekarang mari kita lihat metode pemupukan. Semua jawaban yang benar ada di alam. Daun jatuh di musim gugur. Daunnya dipecah oleh mikroorganisme dan berubah menjadi tanah lunak. Melalui pengamatan Anda mendapatkan hak menjawab. Pemupukan alami terjadi di musim gugur. Pemupukan alami adalah aplikasi permukaan. Dan pemupukan alami adalah pupuk mentah. Jadi apa yang Anda pikirkan? Tetapi sekarang kita berada dalam dua metode yang sama sekali berbeda. Dibandingkan dengan pertanian alami tradisional yang telah dilakukan nenek moyang kita selama lebih dari 5,00 tahun. Lalu kapan nenek moyang kita melakukan fermentasi mikroba terlebih dahulu? Mereka hanya menumpuk dan menaburkannya di sana-sini pada musim gugur. Ketika itu tersebar di permukaan tanah. Bahan difermentasi oleh kelembaban tanah dan mikroorganisme. Mengapa teknologi yang nyaman ini menghilang? Itu sederhana. Jika Anda tidak membuahi secara mendalam. Mesin tidak akan laku. Kompos tidak akan laku. Para pedagang input telah membalikkan keterampilan dan teknologi pertanian organik tradisional untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Penerapan pemupukan musim gugur dengan pemupukan musim semi. Pemupukan permukaan untuk pemupukan yang dalam. Kemudian pemupukan mentah hingga fermentasi. Sebagian besar teknik bertani yang Anda pelajari terkait erat dengan kepentingan perusahaan-perusahaan ini. Mungkin ada beberapa keberatan tetapi kita harus benar-benar memperhatikan realitas teknologi pertanian saat ini. Jika Anda mengikuti teknologi pertanian yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan ini. Anda akan menghabiskan banyak uang dan Anda akan terus gagal. Dan karena alasan ini. Dan karena alasan ini. Tingkat bunuh diri para petani meningkat di seluruh dunia. Setiap kasus terkait dengan kebangkrutan ekonomi. Jadi kita harus menanyakan alam semua pertanyaan yang tersisa di hati Anda. Mungkin akan terasa sedikit canggung untuk berbicara dulu. Tetapi jika Anda memiliki beberapa minuman. Maka percakapan akan menjadi lebih lancar. Dan itulah mengapa lebih baik menikmati alkohol agar tumbuh dengan baik. Jadi apakah daun-daun di bawah pohon ini? Ini adalah ekstrak nutrisi yang dibutuhkan pohon ini dari tanah. Itu juga berarti daun pohon apel. Ekstrak bergisi yang dioptimalkan untuk pohon apel. Jadi daun ini seharusnya tidak pernah ada. Dianggap sebagai asal mula penyakit. Itu pupuk dasar yang paling sempurna. Untuk bertani. Dan semua daun harus dimasukkan ke dalam tanah untuk tanaman. Ini artinya. Apa yang sakral dan apa yang tidak suci adalah sama. Jika Anda memecahnya. Maka artinya bahwa surga dan neraka tidak terbagi. Dan kata ini melawan arus agama. Tapi kita sudah tahu apa artinya ini. Jumlah obat yang berlebihan bisa beracun. Jika racun mencukupi maka itu menjadi obat. Orang sering menggunakan banyak kue minyak dedak perila dan pomace jarak. Karena mereka pikir begitu bagus untuk tanaman. Tetapi jika Anda menggunakannya terlalu banyak. Keseimbangan nutrisi tanah akan. Dioptimalkan untuk jarak, beras, dan perila. Ini adalah cara mudah untuk merusak pertanian Anda. Selain itu, jarak pomace sangat beracun. Dan telah dihindari di seluruh dunia. Tetapi pedagang lokal membawa hanya untuk menjual karena tren yang salah. Arti dari sungsog ilyo adalah. Jika ada yang terlalu banyak maka bisa juga beracun. Seperti saat Anda memiliki terlalu banyak oksigen. Mati kau. Ketika Anda minum terlalu banyak air. Anda akan terlalu terhidrasi. Dan itu bisa menyebabkan kejang atau mungkin kematian. Pada suatu waktu germanium menjadi populer sebagai bahan pertanian. Setelah itu selenium dan silikon menjadi populer. Dan saat ini belerang menjadi tren. Sepertinya akhir-akhir ini menggunakan belerang menjadi hal wajib agar berhasil dalam bercocok tanam. Tetapi jika Anda tetap mempertahankan pola pikir sungsog ilyo. Anda akan mulai berpikir bahwa. Belerang akan dibutuhkan. Tetapi jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan masalah. Petani harus selalu tinggal bersama. Fakta ini. Karena tidak ada yang baik dan buruk di dunia materi. Keberhasilan pertanian tergantung pada substansi apa yang dimasukkan ke dalam bidang tanam-tanaman. Dan orang sering mengabaikan fakta tentang. Terlalu banyak zat baik yang dapat merusak tanaman mereka. Dan mempengaruhi seluruh musim. Mereka melakukannya karena mereka telah diberitahu oleh para pedagang. Tapi lagi. Tidak ada yang baik dan yang buruk dalam hukum materi. Terlalu baik bisa menjadi racun. Tetapi orang-orang akan menambahkan banyak bakteri fotosintetik karena mereka berpikir lebih banyak lebih baik-lebih baik. Bakteri fiksasi nitrogen menambahkan lebih banyak. Dan banyak basil juga. Selain itu, perusahaan menyebarkan teknologi untuk memilih jenis bakteri tertentu untuk diterapkan. Saya hanya tiga macam mikroorganisme saja didistribusikan di lembaga teknologi pertanian. Tetapi faktanya. Sebenarnya ada puluhan juta jenis mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Jika hanya mikroorganisme tertentu yang dimasukkan ke dalam tanah. Maka keseimbangan hara tanah akan rusak. Di tahun 1980-an. Telah ditemukan bahwa penggunaan mikroorganisme tertentu secara berlebihan menimbulkan masalah. Sangat penting untuk memanfaatkan berbagai mikroorganisme tanah. Tetapi saat ini metode pertanian mikroba bertentangan dengan fakta ini. Ini adalah bagian yang sangat penting bagi petani yang berurusan dengan masalah alam. Keseimbangan adalah bagian penting dari teknologi pertanian. Seperti bagaimana tubuh kita bekerja. Penyakit ini datang ketika nutrisi tubuh saya tidak seimbang. Apakah saya benar? Ini adalah akal sehat-kesehatan yang sudah kita ketahui. Dan keseimbangan ini sama untuk teknologi pertanian. Keseimbangan nutrisi tanah menentukan kesehatan tanaman. Jadi petani tidak boleh memikirkan nutrisi tertentu apa yang harus ditambahkan untuk tanaman atau tanah. Sebagai gantinya. Kita perlu memikirkan bagaimana mengembalikan keseimbangan nutrisi yang dioptimalkan untuk tanaman. Jika Anda mulai berpikir baik dan buruk. Adalah satu. Maka Anda memiliki kekhawatiran besar tentang overdosis zat tertentu. Semua unsur hara-haru seimbang di dalam tanah. Selain itu, Anda membutuhkan keseimbangan mikroorganisme yang membuat nutrisi. Apakah saya benar? Kita tahu keseimbangan nutrisi itu. Penting. Tetapi kami mengabaikan fakta bahwa setiap solusi terkait langsung dengan hal tertentu. Keseimbangan mikroba menciptakan keseimbangan nutrisi. Hal penting lainnya adalah keseimbangan pemupukan. Keseimbangan nutrisi dan pemupukan menciptakan pengelolaan tanah yang sempurna. Tampaknya tidak jelas untuk memecahkan. Keseimbangan nutrisi dan pemupukan dengan sempurna. Tapi saya sudah menjelaskan solusi untuk belajar dari alam. Jadi bagaimana Anda menyeimbangkan mikroba? Ambil tanah jamur daun dari alam. Lalu bagaimana Anda menyeimbangkan pemupukan? Dan jawabannya adalah mengikuti metode pemupukan alami. Tolong ulangi setelah saya. Ambil dan gunakan. Ikuti aku. Begitu mudah. Tidak bisakah kamu melihat jawaban tentang bagaimana kamu? Dapat menyiapkan pupuk berbasis. Untuk tanaman buah Anda jika Anda belajar dari alam? Mudah untuk belajar dari alam. Ketika Anda telah mencapai keseimbangan tanah Anda. Kemudian keserakahan untuk beberapa teknik pertanian lainnya berdasarkan cara pertanian alami. Dan berbicara tentang keserakahan. Saya katakan kita harus mengakui bahwa bertani adalah tentang keserakahan manusia. Tetapi tidak buruk menjadi serakah dengan cara ini. Menjauhlah dari orang-orang yang mengatakan bahwa keserakahan manusia itu buruk. Adalah salah untuk secara fundamental berdosa melawan keserakahan manusia. Bertani diinginkan untuk mendapatkan lebih banyak hasil panen per unit luas. Bertani adalah dunia keserakahan. Tapi keserakahan yang masuk akal ini tidak buruk sama sekali bukan? Kita harus menggunakan keserakahan ini untuk membuat pertanian berkelanjutan dengan kearifan alam. Teknologi rakus yang bisa berkelanjutan adalah tujuan pertanian. Sekarang mari kita atur. Apa itu pertanian? Itu adalah persahabatan yang hebat dengan alam. Itu adalah kesadaran total dari indan yang. Ini juga berarti tidak terobsesi dengan suatu objek atau materi. Itu adalah jalan untuk mengendalikan diri secara total tanpa gangguan dalam pikiran Anda. Jalan tengah yang disebutkan oleh Confucius. Jadi jalan petani sejati adalah jalan orang suci. Cara orang suci tidak ada. Terobsesi dengan materi fisik objektif. Lewat sini, Anda tidak akan menambah pengeluaran Anda. Karena Anda tidak akan memiliki obsesi. Dan begitulah sisa uang, dan petani menjadi kaya. Bayangkan, berapa banyak uang yang Anda-Anda miliki untuk menghabiskan lebih dari itu selama puluhan tahun. Karena obsesi? Jika Anda telah hidup dengan kebenaran di dalam hati Anda. Kalian semua kaya sekarang. Tapi saat ini, petani yang terus menghabiskan uang untuk omong kosong dan akhirnya bangkrut atau memiliki hutang besar bukan? Di zaman kuno itu disebut, jalur petani adalah jalur dari orang suci. Ketika Anda berjalan di jalan petani dan orang suci pada saat yang sama. Maka jalan itu akan membawa kekayaan baru. Dan juga, petani adalah satu-satunya pekerjaan yang tidak akan dipecat sampai mati. Hanya jika petani pergi dengan pikiran orang suci. Selain itu, lingkungan global saat ini adalah keadaan yang sangat serius. Kebakaran hutan semakin sering terjadi. Dan gletser terus mencair. Dan area penggurunan lahan semakin luas. Apakah menurut Anda makanan akan stabil di masa depan? Menurut laporan masa depan PBB, kelaparan besar-besaran dalam waktu 15 tahun akan menjatuhkan 30% populasi hanya di Asia Tengah. Pertanian akan menjadi profesi yang sangat penting di masa depan. Dan saya juga percaya bahwa sangat penting untuk memelihara pertanian. Sebagai pekerjaan kedua untuk keluar dari krisis pengangguran kronis yang disebabkan oleh AI dan robot. Mari kita mandiri dari teknologi. Yang telah dibuat perusahaan itu sebelum kita kehilangan inisiatif teknologi. Dan beralih ke pertanian berbiaya sangat rendah. Biarkan alam menjadi pemandu pertanian kita. Dari jam berikutnya. Saya akan mengejari Anda cara sangat murah pertanian dimungkinkan dengan landasan filosofis ini.